selamat menikmati 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 Itu disusui strategi berdasarkan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, juga faktor eksternal yaitu peluang dan juga ancaman. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan start-ups lebih. Baik lagi ke depannya. Analisis Pestel dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi start-ups. Dan diharapkan mampu menentukan alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut hasil kajian analisis Pestel seperti pada gambar berikut. Selanjutnya adalah analisis PDCA yang dilakukan untuk menganalisis pengembangan start-ups dimulai dari plan, do, check, dan action. Melalui analisis ini diharapkan pengembangan berkelanjutan dapat disusun secara terstruktur dan sistematis. Kesimpulan yang didapat dari penulisan ini yaitu aplikasi dapat memberikan metode belajar yang interaktif, aplikasi dapat memberikan esensi belajar yang baru di tengah pandemi, aplikasi terdapat proses visualisasi dengan tujuan pembelajaran yang tidak membesarkan. Aplikasi mendukung program kerja pemerintah saat ini berupa sumber daya manusia yang unggul atau Sustainable Development Goals 2030. Tepatnya pada poin nomor 4 pendidikan. Melalui start-ups diharapkan dapat berkontribusi pada program Sustainable Development Goals atau SDGS tahun 2030 khususnya pada poin nomor 4 yaitu pendidikan yang berkualitas. Melalui gagasan dari start-ups dapat dikembangkan lebih luas lagi pada materi lain. Sehingga hal ini dapat menjadi indikator tertentu mengenai pendidikan yang berkualitas seperti pada poin nomor 4 SDGS. Sekian penyampaian dari kelompok kami, ada pantu juga sebagai penutup nyamuk mati berlumur darah ketika jatuh dimakan ikan. Mohon maaf jika ada salah karena itu yang saya harapkan. Tetap berkarya dan jaga kesehatan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.